Halo teman-teman youtube semuanya Kembali lagi bersama aku Francisca di channel ini Maaf nih teman-teman, sudah beberapa minggu ini aku gak muncul di channel youtube ya Dan sekarang aku akan kembali muncul dengan mereview salah satu aplikasi yang mungkin udah gak asing lagi ya buat teman-teman Tuna Netra Nah apakah itu aplikasinya? Oh iya sebelum kita melangkah lebih jauh aku pengen ngucapin dulu buat teman-teman Terima kasih banget yang udah bersedia mengklik tombol subscribe atau berlangganan Dan mengaktifkan lonceng notifikasinya yang tadinya terima sesekali notifikasi menjadi terima semua Atau yang gampangnya ya logo loncengnya itu Terima kasih banget teman-teman yang udah bersedia untuk mengklik subscribe, like, dan share Serta mengaktifkan loncengnya Terima kasih banget Dan aku juga gak lupa untuk mengingatkan Buat teman-teman yang belum sempat klik tombol subscribe silahkan di klik Dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar ketika nanti aku upload video Teman-teman bisa mendapatkan info terupdate dari channel ini Nah kita lanjut ke topik ya Sebenernya aplikasi apa sih yang aku pengen review di kesempatan kali ini Aplikasi yang pengen aku review adalah Aplikasi yang bernama Audex Audex ini adalah aplikasi Ini ya audio Audio aksesibel kayak pengganti Efek suara gitu lah Efek suara ketika kita bernavigasi Di Android Dan di Audex ini Banyak pilihan suaranya teman-teman Yang bisa teman-teman pakai Mungkin ada beberapa teman-teman tonometer yang merasa bosan Dengan nada bernavigasi di ponselnya yang cuma gitu-gitu aja Nah sekarang kita bisa mengganti nada tersebut Dengan menggunakan aplikasi Audex Nah seperti apakah aplikasinya Mari kita menuju ke reviewnya Come on Oke Sebentar aku pelanin dulu damai hentinya Biar teman-teman bisa lebih mengerti Sebentar Oke Kita lujurkan menu konteks global Kecepatannya Sekarang aku akan menonaktifkan Suara Efek suara pada talkback ya Jadi nanti biar Nggak Nggak apa ya namanya Nggak berbenturan lah Sama efek suaranya Audex Oke Kita back Kembali Tombol Oke Baca dari atas Setelan text to speech Versi 7 Masukkan suara Non aktif Nah kita sudah Kita sudah menonaktifkan efek suara Talkback ya Dan sekarang kita cari aplikasi Audex Layar 1 Layar 2 Layar 3 Halaman 3 2 aplikasi Oke Kita cari Audex Layar 1 Pasar malam Audex Nah Tab 2 kali Layar 2 Audex Tab 2 Kita cari Kita cari lagi Kita buka Audex Selamat datang di Audex Opsi lainnya Tombol Tab 2 kali untuk mengaktifkan Nah selamat datang di Audex Kita baca dulu keterangannya Audex adalah akses audible Aplikasi ini memberikan umpan balik suara untuk berbagai peristiwa di ponsel Anda Seperti proses mengklik Kliciking Menyentuh Touching Menyapu Sweeping Menyalakan layar Membuka menutup jendela Menggulir menu Melakukan gestur tekan lama Long press Dan sebagainya Setiap peristiwa memiliki suara yang berbeda Nah Sekarang Kita Aku akan memperkenalkan menu-menunya dulu disini ya Dengan mengklik tombol pilihan lagi Pengaturan Audex Anda dapat meluncurkan pengaturan Audex Di sana Anda dapat mendengar dan mengubah suara dari setiap peristiwa Oke Luncurkan pengaturan aksesibilitas untuk mengaktifkan Audex Tombol Nah ini kita Kita bisa Meluncurkan atau Memuncurkan menu aksesibilitas untuk mengaktifkan Audex Nah sekarang aku akan aktifkan disini Kita klik aja Klik dua kali Kembali tombol Aksesibilitas Pintasan aksesibilitas Layar Audex Nah kita aktifkan Kembali Audex Aksesibilitas Audex Kita oke aja Tombol Audex siap digunakan Aksesibilitas Kotak centang Di centang Tab 2 Oke sekarang Audex nya sudah berbunyi Dan suara defaultnya Seperti ini Kembali Audex Peningkat kecepatan Keamanan Peningkat kecepatan permainan Non aktif Sebentar Kata baik ya Luncurkan pengaturan aksesibilitas Untuk mengaktifkan Audex Tombol Oke Beralih Tangguhkan Audex Mati Nah ini kita Kita bisa menangguhkan Audex Atau di Rezoom ya Gitu Oke langsung kita ke Versi Audex 5 8 9 Oke kita langsung menuju opsi lainnya Atau pilihan lagi Audex Opsi lainnya Tombol Audex adalah Opsi lainnya Kita klik Pengaturan Audex Nah disini ada pengaturan Audex Kita klik Navigasi naik Tombol Oke Audex settings Tentukan volume Tombol Tab 2 kali untuk mengaktifkan Nah tentukan volume Ini bisa Kita bisa menentukan volume suara Audex Tapi Kita ini ya Bisa mengatur sesuai selera kita Berapa volumenya Tapi Aku disini akan menuju ke Pengaturan Suara Apa nih Tentukan suara yang harus Direspon Audex Tombol Tab Tentukan suara yang harus Direspon Audex Tombol Kita klik Selected sounds Kemi Zinofex Navigasi naik Tombol Nah Tab 2 kali untuk mengaktifkan Ada Beberapa jenis suara ya Kalau defaultnya sih Inovex Kayak gini nih suaranya nih Event settings Skema suara saat ini Ini suara default nih Inovex Daftar tarik turun Atau suara bawaannya Tab 2 kali untuk mengubah Nah Kita disini bisa Bisa Mengubah nih Jadi Bisa jadi suara iPhone Kayak iPhone voiceover gitu Terus Apa itu namanya Kayak talkback Classic talkback Gitu Oke kita klik aja disini Inovex Di cintang Tab 2 kali untuk beralih Oke kita cari voiceover Voiceover Tab 2 kali untuk beralih Kita klik disini Skema suara saat ini Beralih Klik Skema suara saat ini Voiceover Daftar tarik turun Tab 2 kali untuk mengubah Sekarang suaranya jadi kayak iPhone Beralih Klik AKTIF Tab 2 kali untuk beralih Kita bisa menentukan nih Suara apa yang kita mau matikan ya Mainkan suara Klik Tombol Kita bisa putar juga nih Tab Nah Beralih Sentuh Mainkan Beralih Sentuh Bebas Bisa custom AKTIF Tab 2 kali untuk beralih Suara apa sih yang kita mau aktifkan Dan kita non aktifkan Kita bisa atur disini Kalau Aku sih Sukanya ini Beralih Play focus Beralih Focus Ini aku matikan Terus Mainkan Beralih Gulihan AKTIF Ini juga aku matikan Terus Suara kunci layar Dan suara casan Suara Kunci layar Ketika dia hidup Dan mati juga Aku mau matikan ini Karena Kalau menurut aku sih Kurang enak Tapi sesuai selera teman-teman aja sih Aturnya gimana Mainkan suara gulir Tombol Kita bisa play-play disini Beralih Mulai gestur AK Ber Beralih Pemilihan Mati Beralih Perubahan jendela AK Beralih Pengisi daya Ditancapkan AKTIF Oke Ini dimatikan Nonaktif Tapi terserah teman-teman Mainkan suara Pengisi daya Dilepaskan Tombol Suaranya kayak gini Kalau Casannya kita lepas Dia bunyinya Gini Nah Beralih Layar menyala AKTIF Nonaktif Beralih Nonaktif Oke Sekarang Voice over Sudah kita dengarkan Bagaimana suaranya Hampir mirip dengan Voice over yang di iPhone Kembali Tombol Tentukan suara Selected Event Set Skemas Innova Voice over Talkback Nah disini Tap 2 kali untuk Beralih Kan Pilihannya ada Innovax Voice over Talkback Kelas Talkback Nah Tap 2 kali untuk Beralih Kita Coba ya Talkback Ya kayak suara Talkback pada umumnya Skema suara saat ini Talkback Selected Sound Schemish Talkback Skema suara saat ini Beralih Klik Ak Mainkan Suara Mainkan Suara Sentuh Tombol Nah Jadi Mirip sama Suara Talkback Bawaan kita Kalau Talkback ya Kalau kita Pilih skema Suara saat ini Talkback Beralih Klik AKTIF Kita Ya sama aja Kayak nada Navigasi yang Biasanya Nah selain Talkback Disini juga ada Skema suara If Skema Innova Voice Talkback Classic Talkback Klasik 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 Talkback Suaranya Skema Suara saat ini Classic Talkback Seperti ini Beralih Klik AKTIF Kalau kita klik Main Non Mainkan Suara Klik Beraktif Nah Seperti itu Suaranya Beralih Sentuh Kita bisa Cek-cek Ini Mainkan Suara Sentuh Beba Berplay Coba Kembal Kembal Nah Layar Satu Layar Pasar Malam Suaranya Agak Selamat Datang Di Audex Opsi Pengaturan Audex Yang Melangkah Gitu Ya Navigasi Tentukan Selekti Event Set Skemas Talkback Klasik Talkback Di Cintang Klasik Talkback Share Sama Skema Suara Saat Ini Share Seperti Skema Suara Saat Ini Share Daftar Tar 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 Turun Seperti Innofex Suaranya Hampir Sama Bukan Hampir Sama Ya Memang Sama Beralih Klik AK T I F Nah Skema Suara Saat Ini Share Selain Innofex Share Klasik Share Di Custom Tab Dua Kali Untuk Beralih Custom Custom Berarti kita bisa menentukan Suara-suara Kalau kita punya suara-suara unik Yang Ya Yang gak Durasinya sekitar 5-10 detik Itu kita bisa Bisa custom Jadi kita bisa ngerubah Suara tekan lama Atau suara klik Pake suara Yang kita punya Gitu Teman-teman Dan Alarm Dihidupkan Sorry Aku akan kembali ke voiceover ya Karena aku suka voiceover Sebentar Kembali Skema Innofex Voiceover Oke Kita Skema Suara saat ini Voiceover Selected sound scheme Is voiceover Skema Suara saat ini Voiceover Daftar Tarik turun Tab 2 kali Untuk melubah Kembal Kita back Opsi lain Kembal Layar Kembali Seperti iPhone Kamera Light Pasat Layar 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 Dua belum Divokali Setelan Satu belum Dibaca dari Google Pesan Coba ya Pesan Dicari Nah Seperti itu Teman-teman Suara Dari Voiceover Itu sendiri Mirip sama iPhone ya Gitu Oke mungkin Itu dulu yang Bisa aku review kan Di kesempatan hari ini Mohon maaf Bila ada kekurangan Dan Jika teman-teman Mau Aplikasi Audix nya Nanti Aku akan Sematkan Di deskripsi video Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan Lupa Untuk Klik tombol Subscribe Serta Mengaktifkan Tombol Notifikasinya Yang tadinya Terima sesekali Menjadi terima Semua Notifikasi Agar Ketika nanti Aku upload video Teman-teman Bisa Mendapatkan Info terupdate Dari channel ini Oke teman-teman Sekian dulu Video aku kali ini Dan Jangan lupa Untuk Selalu Mengklik Tombol subscribe Like Share Dan aktifkan Loncengnya Agar aku Semakin semangat Untuk membuat Review Atau Tutorial Di waktu Yang berikutnya Kritik Atau saran Atau request Bisa Teman-teman Sampaikan Di kolom komentar Di bawah Dari video ini Gitu Oke teman-teman Sampai jumpa Di lain waktu And See you The next video Bye 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 Sampai jumpa